...santikan saja, oke? Ya, betul sekali. Nah, Safira, aku mau bertanya sama dirimu nih. Oke. Kalau saya menyebut nama Willy Dozan, apa yang terintas pada pikiran kamu? Beta Ria Sonata dong. Oke. Kalau saya menyebut nama Willy Wonka? Saya teringat sama Jodie Depp, a.k.a. di filmnya Charles and the Chocolate Factory. Betul. Nah, kenal. Pasti mau bercerita tentang petualangan fantastik di pabrik coklat, ...yaitu Charles and the Chocolate Factory yang akan dibuat teaternya. Tepatnya tanggal 26 Juni nanti, 25 Juni tepatnya, di Teater Royal Jury Lane. Apakah kamu pernah melihat orang-orang yang hanya masuk ke pabrik coklat itu? Pasti ada orang yang bekerja di sana. Yang-satunya yang keluar dari tempat itu adalah kandungan. Saya akan memberikan apa-apa di dunia hanya untuk masuk ke pabrik coklat itu. Charlie and the Chocolate Factory. Sebuah film yang sempat terkenal di tahun 2005, ...bercerita tentang seorang anak yang menemukan golden ticket... ...untuk masuk ke pabrik coklat milik Willy Wonka. Dibintangi oleh Johnny Depp dan Freddie Highmore. Film tersebut kini digarap kembali dalam bentuk pertunjukan drama musikal... ...dan disutradarai oleh Sam Mendes. Gambar-gambar pertama dari persiapan panggung musik terbaru milik Sam Mendes itu... ...baru saja dirilis pada selasa 4 Juni lalu. Gambar-gambar proses produksi film tersebut menunjukkan Douglas Holt sebagai Willy Wonka... ...dan Jack Costello sebagai Charlie Brookhead. Salah satu dari lima anak yang menemukan golden ticket... ...yang membawanya ke petualangan yang fantastik di pabrik coklat yang aneh... ...dan menakjubkan milik Wonka. Mendes telah mendapatkan pengalaman pertamanya menyutradarai teater... ...sebelum ia membuat debut film pertamanya melalui film American Beauty... ...di tahun 1999 yang memenangkan lima Akademi Award. Drama musikal terbarunya ini diharapkan dapat kembali sukses... ...mengikuti jejak suksesnya pada Skyfall. Karya panggung terbaru lain miliknya yang juga berdasarkan dongeng Rothdahl, Matilda... Hasil produksi panggungnya yang ditransfer ke Broadway adalah pemenang... ...beberapa Tony Award yang berjudul Kabaret. Charlie and the Chocolate Factory akan mulai ditayangkan di teater Royal Drury Lane... ...pada tanggal 25 Juni. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!